Dan setelah sempat anjlok cukup dalam pada Mei lalu, kali ini BPS mencatat Juni 2017 Indonesia mengalami surplus neraca dagang sebesar 1,63 miliar dolar Amerika. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2012. Surplus neraca dagang ini disebabkan oleh nilai ekspor Indonesia mencapai 11,64 miliar dolar dan nilai impor sebesar 10,1 miliar dolar Amerika. Menjadi surplus, nilai ekspor dan impor Indonesia alami penurunan masing-masing sebesar 18,82% dan 27,26% jika dibandingkan Mei tahun ini. Kepala BPS Suharyanto menyebutkan penurunan nilai ekspor-impor dipengaruhi akibat adanya siklus lebaran terkait libur lima hari dan larangan masuk kendaraan truk ke tol. Sementara Tiongkok masih jadi pangsa pasar ekspor dan impor Indonesia yang terbesar. Ya ini dia neraca perdagangan Juni 2017. Pada bulan Juni mencapai nilai impor mencapai 13,206 juta ekspor dan impor sebanyak 12,09 juta. Sementara untuk pada bulan Juni tahun ini penurunan terjadi untuk ekspor sebanyak 11,82% dan impor juga turun sebanyak 17,21%. Dan untuk membahas lebih dalam terkait rilis BPS ini kita sudah terhubung dengan Direktur Eksekutif Indef Eni Srihartati. Selamat sore. Selamat sore Mbak Joy. Ya selamat sore Mbak Eni. Kita akan bertanya tentang rilis data BPS yang baru dirilis hari ini, data ekspor-impor dari tahun ke tahun. Memang semester tahun ini menjadi surplus terbaik sejak lima tahun terakhir yaitu 2012. Tapi juga kita lihat angkanya dibandingkan Juni 2016 ekspor justru menurun 11,82% dan impor turun lebih dari 17%. Apakah yang menjadi faktor penurunan kali ini? Ya jadi memang agregat surplus tetapi mestinya biasanya kalau surplus itu kan kita jual lebih banyak beli lebih sedikit itu surplus gitu kan. Nah ini surplusnya lebih dikarenakan bahwa terjadi penurunan yang jauh lebih besar di impor daripada kenaikan ekspor kita gitu. Jadi kalau secara agregat memang ekspor kita masih lebih besar daripada impor. Tetapi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya penurunan impornya yang jauh lebih besar. Sehingga kita masih dalam kondisi neraka yang surplus gitu. Apakah ada hubungannya dengan tingkat produktivitas dalam negeri? Atau daya beli masyarakat kita saat ini yang juga menurun? Iya betul. Jadi kalau kita lihat big down yang impor managing yang sebenarnya mengalami penurunan yang tajam gitu. Ternyata yang mengalami penurunan impor yang sangat tajam itu di komponen bahan baku, barang modal, dan juga bahan penolong. Nah artinya apa? Kalau barang tahan baku yang kita impor ini turun, ternyata itu menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur itu drop. Nah mengapa kondisi sektor industri manufaktur kita drop? Atau biarkan kita sering menyampaikan bahwa ini terjadi di industrialisasi yang terus menerus gitu. Karena pasar industri dalam negeri kita ini kan 80% pasar domestik. Nah ketika di dalam negeri ini terjadi penurunan daya beli yang cukup bahkan di lebaran kemarin penurunan daya beli terburuk ya. Ini maka mempengaruhi terhadap produktivitas dari sektor industri. Jadi kalau kita lihat sampai tribulan pertama kemarin, ini kan pertumbuhan industri kurang dari 5% atau dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan terburuk kan di cek nadir hanya 4,3%. Nah sehingga ini yang sebenarnya menjadi penyebab utama gitu kan. Penyebab utama sekalipun kita mengalami surplus neraca perdagangan, tetapi produktivitas nasional kita justru unblock gitu. Ya apakah dengan ketidakproduktifan industri dalam negeri ini akhirnya berhubungan juga dengan tingkat angka kemiskinan yang sampai saat ini belum membaik atau setengah? Tidak hanya tingkat kemiskinan termasuk problem daya beli tadi. Karena begini, sektor yang relatif menyediakan tenaga kerja yang sangat banyak ini kan sektor industri. Apalagi sekarang kalau kita lihat produktivitas sektor pertanian kita kan juga menurun dan banyak ditinggalkan oleh tenaga produktif gitu. Jadi kalau sektor industri ini tidak mampu menampung tadi pergeseran dari sektor pertanian dan tenaga kerja baru, maka otomatis apa? Otomatis pengangguran meningkat. Nah kalau pengangguran meningkat, berarti kan pendapatan masyarakat yang bisa digunakan untuk berkonsumsi dan membeli barang-barang dari industri tadi kan juga menurun. Nah sehingga ini yang menjadi sumber kemiskinan. Jadi kemiskinan ini kan orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya karena tidak cukup memiliki pekerjaan yang layak gitu kan. Nah sehingga sekalipun kemarin misalnya BPS merilis angka pengangguran terbuka kita relatif menurun, tetapi sebenarnya mereka hanya bergeser ke sektor informal. Nah sektor informal ini yang tidak memadai, memberikan sumber pendapatan yang layak buat masyarakat. Sehingga mereka terjebak pada kemiskinan. Jadi kalau kita lihat tadi garis kemiskinan yang dirilis terakhir oleh BPS ini kan peningkatannya tidak signifikan. Jadi orang miskin itu kalau di desa ya itu masih di bawah Rp380.000 gitu kan. Padahal kalau kita lihat sekarang uang Rp500.000 saja ya. Mana mampu untuk meng-cover kebutuhan hidup kita satu bulan. Bahkan mungkin kalau di Jakarta satu minggu pun belum tentu cukup gitu kan. Nah dengan indikator yang sangat minimal itu tadi, itu saja masih menghasilkan lebih dari 27 juta penduduk yang berada di garis kemiskinan. Nah jadi ini problem-problem yang sangat kucian untuk saya Mbak Joy. Jadi selain tadi ya, selain kemiskinan tetapi juga ketimpangan. Ketimpangan yang luar biasa. Sehingga ini yang kita mendapatkan jawaban dari keluhan para pengusaha retail terutama kemarin kan selama lebaran. Ini udah 15 tahun terakhir penjualan retail mereka malam pertumbuhan yang minus gitu. Baik. Jadi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah begitu jika melihat kondisi yang ada saat ini? Apakah dengan program-program kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sampai 15 jilid masih belum bisa optimal juga membangun ekonomi Indonesia? Atau bahkan juga beberapa program seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Apakah itu masih belum optimal selama ini? Iya Mbak. Jadi yang menjadi pusat dari rilis UTS hari ini tadi kan kemiskinan dan ketimpangan. Nah kemiskinan dan ketimpangan itu related sekali jawaban yang paling mojarab atau obat yang paling mojarab adalah shooting job. Atau perluasan lapangan kerja. Itu yang paling benar gitu kan. Nah jadi sekarang apapun kebijakan pemerintah yang dapat mensimulus sektor-sektor yang bisa memproduksi lapangan kerja itu yang harus segera ditempuh. Apakah misalnya kalau misalnya kita sekarang lagi jemcar membangun infrastruktur, infrastruktur yang padat karya dahulu yang harus diutamakan. Kalau kita ingin mensimulus sektor produktif kita, sektor real kita, sektor real yang padat karya juga yang mestinya mendapatkan perhatian utama. Nah selain itu juga berbagai macam tadi apakah itu bentuknya subsidi, apakah bentuknya melalui kartu-kartu dan sebagainya. Ini yang harus dipastikan mampu untuk mengembalikan daya beli masyarakat. Jadi kemarin kan kita sudah tahu pertumbuhan industri kita turun, pemerintah malah menaikkan BDN misalnya. Nah jadi kebijakan-kebijakan yang mengganggu daya beli, yang bisa justru menurunkan daya beli, ini yang harus benar-benar dikalkulasi betul. Sekalipun kita juga tahu bahwa kapasitas fiskal kita juga terbatas gitu kan. Justru karena itu, karena kapasitas fiskal kita terbatas, maka kebijakan-kebijakan kita harus benar-benar realistis. Benar-benar sekarang yang menjadi urgen dan segera diselesaikan itu yang mana dunia. Nah sehingga ini nanti yang bisa kita harapkan kalau daya beli masyarakat ini bisa kembali buli. Dan ini akan dampak selanjutnya tentu apa produktivitas nasional kita juga akan kembali untuk mulai terdorong gitu kan. Mulai ada optimisme dari pelaku usaha. Oke baik. Ya masih seputar impor, staf khusus wakil presiden. Ayo Marki kita lihat. Sebenarnya. Ya kita beralih ke informasi selanjutnya. Baik Bu Eni. Iya Mbak Joy. Mbak Eni, terakhir pertumbuhan eksternal Tiongkok saat ini mencapai di level 6,9% pada kuartal kedua. Ini berada di atas ekspektasi dan apakah artinya untuk ekspor dan impor Indonesia? Ya kan ekspektasi kita tadinya kan pertumbuhan ekonomi Tiongkok itu masih di atas 7% ya. Sehingga ini yang akan bisa mengembalikan harga-harga komoditas kita kembali ribon gitu. Nah tapi ini sekalipun tidak mencapai 7% tapi ini kan agak optimis. Sudah mendetati 7% gitu kan 6,9%. Nah kita harapkan kalau pertumbuhan Tiongkok ini kembali pulih maka harga-harga komoditas ini sudah pasti juga akan terdorong untuk pulih. Nah ini yang mudah-mudahan mempunyai dampak positif terhadap kinerja ekspor kita. Karena ekspor kita kan memang masih sangat terpaku pada komoditas gitu kan. Nah sehingga kalau harga komoditas ini pulih, ekspor kita juga kembali pulih. Nah ini mudah-mudahan bisa tadi mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri kita. Dan pertumbuhan permintaan terutama di saudara-saudara kita di luar Jawa. Ini kan sangat tergantung sekali bagaimana harga komoditas ini bisa memulihkan daya beli mereka. Baik Ibu Annie Srihartati, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!